Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel yang selalu bahas alur cerita Dan disini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Eiyu Kiyositsu Animene bergenre action, fantasy, esi, harem, dan school Untuk statusnya, ini masih berstatus ongoing Oke lah, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya Di awal diperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang bertarung Ia bernama Blade yang bergerak sebagai pahlawan Blade memiliki kekuatan setara dengan Raja Iblis Dan dia berhasil menyelamatkan umat manusia dari kehancuran Namun sayangnya setelah pertarungan melawan Raja Iblis Kekuatannya langsung menurun Dan dia berpikir akan menjadi manusia biasa Setelah itu, Blade memutuskan untuk masuk ke Akademi Rosewood Akademi Pahlawan dengan bantuan kenalannya Blade disini akhirnya secara resmi menjadi murid akademi Dan menjalani hari-hari dengan penuh kesederhanaan Di hari pertama, Blade sangat bersemangat ketika Ia bersekolah di Akademi Rosewood itu, Akademi Pahlawan Siswa lain yang melihat Blade, mereka berkata kalau Blade itu anak yang sangat lucu Dan disini, Blade langsungkan menghampiri mereka dan berkenalan dengan mereka Tapi disini tiba-tiba, seorang perempuan berambut merah langsung menghampiri Dan dia langsung berkata Ada keributan apa disini, kenapa kalian berkumpul di lorong sekolah Perempuan itu bernama Ernest Laming Semua murid di Akademi Rosewood itu memanggil Ernest Laming itu dengan julukan Kaisar Wanita Di pertemuan pertama, Blade langsungkan berselisih dengan Ernest Laming Tapi, ia membantu Blade untuk mengantarkan ke ruangan kepala sekolah Setibanya di ruangan kepala sekolah, Ernest Laming langsung kaget ketika Blade yang mulia Tapi disini, Blade dengan santu berbicara informal saja Ernest langsungkan berkata kalau Blade itu sangatlah tidak sopan kepada yang mulia raja Mendengarkan itu, yang mulia dengan santu malah menjawabnya dan berkata Kalau Ernest Laming itu mendapatkan nilai yang sangat bagus setelah mendapatkan informasi dari kepala sekolah terdahulu Di sini, Ernest Laming dia bingung setelah mengetahui kalau yang mulia raja menjadi kepala sekolah di Akademi Rosewood ini Berpindah tempat sementara di lapangan tanding Di sini semua siswa sedang berlatih Mereka itu, ya kelas tingkat lanjut Tapi lagi-lagi disini, tiba-tiba Blade datang dan bertemu lagi dengan Ernest Laming Karena sangkit OP-nya ini, sangkit overpower, ia bakal langsung berpindah dari kelas rendah berpindah ke kelas tingkat lanjut Tiba-tiba disini, Ernest Laming itu langsung mengayunkan padangnya ketika Blade menyentuh kepalanya Ia secara refleks masih adakan jiwa kepahlawanannya Blade langsung kan melompat saja Melihat Blade yang melompat, Ernest berpikir Ia sepertinya bukan siswa biasa ya Yang langsung refleks, langsung menghindar dari serangan itu Di sini, karena rasa penasaran Ernest Laming langsung berkata kepada gurunya Untuk ingin menguji Blade dalam kemampuannya Di sini, ketika Ernest Laming menjelaskan kalau cuma kelas tingkat lanjut saja Yang bisa menghancurkan baju besi ini dengan sangat mudah Ya, lagi-lagi ia kaget ketika Blade langsung mengeluarkan kekuatannya Dan parahnya, siswa di sini dengan mata yang melotot, mereka bahkan tidak percaya Di sini, Blade yang langsung menunjukkan kekuatannya dan langsung mengayunkan padanya Itu langsung kan di sini, baju besi itu auto-ambiar Kekuatan Blade itu bahkan merobek pakaian dari Ernest Laming Tapi sayangnya di sini, ada satu siswa yang gak auto-ambiar Tapi komuk sedikit lah ya Ya, siswa itu masih berdiri dengan sang santuy dan dia adalah Sophie Ernest Laming langsung kan menanyakan kepada Blade Sebenarnya, kau itu siapa? Kenapa kau memiliki kekuatan yang luar biasa? Tapi di sini Blade dan santuy menjawab kalau dia itu adalah Ya, orang biasa saja Dan keesokan paginya, telah diadakan lati-tanding lagi Bahkan di sini, siswa yang berlatih dan bertarung Melawan Ernest Laming itu dikalahkan dengan sangat gampangnya Dan lagi-lagi, Ernest Laming itu menantang Blade kembali Tapi sayangnya di sini, Ernest Laming itu tiba-tiba pingsan Ya, karena dia seperti mengingat sesuatu Seperti ditarik oleh pedang itu Dan itu seperti sebuah misteri ya Dengan gercipnya di sini, Blade langsung kan Menggendol Ernest Laming dan mengantarkannya ke UKS Dengan rasa penasaran itu, di sini Blade langsung pergi ke sebuah lab Ya, dia mencari sebuah informasi tentang Ernest Laming Dan menceritakan tentang pedang Ernest Dan ternyata pedang Ernest Laming itu adalah pedang Asmodeus Setelah mengetahui dengan gercip, Blade langsung menghampiri Ernest Laming Dengan berkata kalau itu Iya, ia tahu kalau rahasia tentang pedang dari Ernest Laming itu Blade menjelaskan pedang itu akan memberikan kekuatan yang sangatlah besar kepada pemiliknya Tapi, Ernest tidak bisa untuk mengendalikannya saat ini Dan Ernest langsung menceritakan di kejadian 6 tahun yang lalu Dia berkata tanpa sadar menyentuh pedang itu yang dianggap sebagai pedang terkutuk Dan pedang itu, pedang Asmodeus itu disimpan di tempat keluarga Flaming Tanpa sadar, pedang itu secara terus menerus meminta darah Dan disini, Blade berkata kalau ada caranya untuk menghentikan itu Iya, aku tahu Ernest langsung menjawabnya kalau pedang itu Dia membuat pedang itu untuk mengakui kekuatan sampel miliknya Ernest Flaming itu berpikir kalau dia itu tidak akan bisa dan dia takut Tapi disini, Blade menjelaskan kalau dia akan melindungi Ernest Flaming Dan di malam hari Ya, akhirnya disini, Ernest Flaming itu membuat kontrak dengan pedang dari Asmodeus Ernest Flaming itu berkomat kamit membaca sebuah mantra Dan tiba-tiba api langsung menyambar dan itu sangatlah besar Dan disini, Ernest Flaming itu melihat bentuk asli dari sang pedang Asmodeus Yang kekuatan api luar biasa itu Dan di luar muncullah sebuah iblis yang sangat kecil seperti cabe-cabean Yang langsung ingin membakar Blade Tapi dengan tepukan tangan dari Blade saja Itu langsung membuatnya auto hilang Dan sementara, Ernest masih bertarung dengan Asmodeus Untuk membuktikan kekuatan yang sesungguhnya Ketika api dari Asmodeus itu menghilang Disini, Blade langsung menghampiri dari Ernest Flaming itu Untuk menangkapnya Dan di keesokan harinya di Akademi Rosewood di lapangan tanding Mereka anak kelas tingkat lanjut yang sedang berlatih Ketika disini, Blade sedang bertarung dengan dua temannya Yang tiba-tiba langsung dihentikan oleh Ernest Flaming Ernest berkata Kalau Blade itu harus menarik pedangnya Dan jangan mempermalukan lawannya yang sedang bertarung Tapi justru disini, Blade malah salah fokus Yang melihat penampilan Ernest Flaming itu sedikit berbeda Ketika Ernest menanyakan apa yang sedikit berbeda darinya Sambil tersipu malu Justru disini, Blade yang berpikir Dia langsung menjawabnya kalau Ya dia tidak tahu Setelah itu disini, Blade yang melihat sopi Kenapa dia itu selalu berlatih sendirian Ernest menjelaskan kalau dia itu memang tipikal orang yang seperti itu Dan dia meminta Blade itu untuk mengawasi sopi yang sedang berlatih Blade langsung kan menghampiri sopi yang sedang berlatih dan mereka langsung berlatih bersama Ketika Blade ingin mengajari sopi sebuah teknik berpedang Tapi sayangnya disini Jam latihan mereka telah selesai Ketika kelas telah selesai Di sore hari mereka langsung berkumpul lagi kan Iya, sopi dan Blade Karena sopi si polos yang diam-diam jenius itu Dia langsung berhasilkan memotong banyak baju besi yang ada disana Sopi langsung berkata Lalu apakah dia bisa sekuat orang itu Mendengarkan kata orang itu Dia langsung bertanyakan siapa yang dimaksud oleh sopi Sopi menjelaskan kalau orang yang dia maksud itu adalah Ernest Flaming Tapi tiba-tiba disini Sopi langsung kan mengunci Blade dengan sebuah teknik andalannya itu Sopi langsung berkata Kalau yang ini lebih kuat kan daripada yang tadi Setelah latihan tadi Disini berpindah lagi kan Di ruangan kepala sekolah Di ruangan ini Ada yang mulia Sang kepala sekolah Dan juga si Blade Dia langsung bertanya kepada Blade Tentang kehidupannya selama di Akademi Pahlawan Tentunya Blade berkata Kalau ia akhirnya punya beberapa teman Karena Blade telah bergabung sebagai pahlawan Sejak umur 3 tahun Ya makanya disini Blade baru bisa merasakan Kalau dia mempunyai sebuah teman Disini sang kepala sekolah yang mulia Kaisar Tentunya berkata tentang Sopi Dan ternyata disini Sopi Yang menjelaskan kalau dia adalah sebuah percobaan Proyek pahlawan buatan Agar bisa melampaui kekuatan si Blade ini Mereka menggunakan pengetahuan terlarang kuno Yang telah menghilang untuk menciptakan Sopi Sebagai proyek pahlawan buatan mereka Blade yang mendengarnya bahkan tidak percaya Tentang kloning yang dibuat Dan kekuatan Belikan mantra kuno Dan Sopi adalah salah satu dari buatan mereka Sopi bernama asli Sophia Femtu Femtu yang artinya Buatan ke-12 Dan itu cerita lama sih Sebelum Sopi diselamatkan Dibebaskan oleh Yang Mulia Kaisar ini Mendengarkan itu Blade langsung keluarkan Berjalan di lorong sekolah Blade langsung menyalakan dirinya Blade langsung berpikirkan Proyek pahlawan buatan itu semuanya karena Blade Karena mereka itu ingin Kekuatan seperti Blade Dan akhirnya mereka menciptakanlah Sebuah proyek Buatan pahlawan itu Dan menjadikan Sopi Salah satunya Yang membuat Kehidupan Sopi itu Jadi tidak normal Sejak saat itu Blade langsung berpikir Untuk berjanji pada dirinya Membuat kehidupan Sopi itu Menjadi lebih normal Karena selama ini Blade itu Hidup sebagai pahlawan Yang sering bertarung Ia bahkan tidak tahu Kehidupan apa Yang dianggap sebagai normal itu Untuk menemukan jawaban Di sini Blade langsungkan Salah sini bertanya tentang Arti apa Kehidupan normal itu Dan dia menemukan Jawaban terakhir Yang artinya Sebuah kencan Blade yang telah mengetahui Jawaban arti Anak muda zaman sekarang Yang kehidupan normal Dia langsung pergikan Untuk menghampiri Sopi Bahkan di pemandian khusus wanita Ia langsung menerobosnya saja Pedal Sementara di sini RS Flaming itu Membentuk tim Untuk mematematai Blade Yang ingin membuat agenda Berkencan Mereka bertiga ini Terus mengikuti Blade Selama berkencan Bersama Sopi Karena Sopi ini Si anak sultan Yang tidak pernah jajar Sembarangan Jadi dia tubuh belas ya Dan kehilangan jejak Blade Di sini Blade yang merasakan Kalau dia itu Seperti dikuntit Oleh orang lain Yang mengikutinya Dia langsung berpikir Tapi sudahlah Dan akhirnya di sini Sopi langsung Menggegir tangan Blade Dan mengajak itu Menerobos saja Jalur Kencan mode ekstrim Mereka langsung Berlarikan Melewati dinding Dan bahkan melompat Dan sampailah Kencan mereka itu Di malam hari Tujuan terakhir mereka Sopi Dia langsung berkatakan Ingin menunjukkan Sesuatu kepada Blade Sopi berkata Kalau ia Bukan manusia biasa Dan dia itu Proyek dari Pakawan Buatan Dan menunjukkan Sebuah kekuatan Yang ia punya Dan Sopi Bisa merubah Benda Manipulasi gravitasi Bahkan Menghentikan waktu Namun sayangnya Kekuatan itu Hanya bisa bertahan Dan bisa digunakan Dalam waktu 10 detik saja Mengetahui Sopi Yang telah membongkar Rahasianya Dan kekuatannya Blade langsungkan Jiwa pahlawannya Keluar Blade langsung berkata Menjelaskan Semuanya Kepada Sopi Kalau dia itu Dia adalah orang Yang disebut Sebagai pahlawan Sopi yang mendengarnya Dia kagetkan Hah? Dia disini Benjelaskan Kenapa dia disebut Dengan pahlawan Karena dia itu Dari umur 3 tahun Sudah Diberikan gelar pahlawan Karena kekuatan Yang luar biasa Tapi sekarang Kekuatannya itu Sudah menturun Ketika bertarung Terakhir itu Melawan Raja Iblis Blade beranggapan Kalau kekuatan Yang luar biasa itu Adalah sebuah Kutukan untuknya Ketika dibatas Kematian Bahkan Blade disebut Sebagai pahlawan Yang harus Terus-terusan Bertarung Dan ketika Tidak bisa Menyelamatkan Seseorang Blade lah Yang disalahkan Dan dianggap vaak Dibam Prim Basing Ketika ya air We Basing out YouTube Terima kasih.